Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys apa kabar Welcome back again di channel aku Lucky Terlete MS Hari ini aku bacakan untuk Seseorang yang menyakitiku ya Karmanya Kalian bayangi orang yang kalian Pikirkan yang telah Menyakiti kalian Kita langsung mencadu ayah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Oke karma langsung dikasih ya The will of fortune and the tenu sword The king of cups Ini jelas banget karma sedang berjalan Dalam hidupnya Tapi dia tidak bisa melakukan hal apapun Hanya bisa Berdiam diri Dia tahu Ini adalah hasil dari pengkhianatan Dia sendiri The king of cups The will of fortune Pembelajaran hidup Tentang pengkhianatan Lukanya dia adalah Dari dirinya dia sendiri Ya The will of fortune Wow Langsung ya karma ya Kartunya Dan Aku lihat disini Dia harus bisa belajar Dia harus bisa belajar ya Lukanya dia itu Dari pola pikirnya dia sendiri Karma dari orang yang menyakitimu Wow Keberuntungan sedang bersama kamu ya Ya Pengkhianatan Dari perjalanan twin flames Ataupun soulmate kalian Karma yang dia dapat Orang yang telah menyakitiku Karena sifatnya itu Narsis dia Sifatnya narsis Dia selalu mencari Keberuntungan Dari adanya Koneksi cinta Ya Terutama Koneksi spiritualnya Twin flames And soulmate Disini kamu menerima Pengkhianatan dari dia Tapi disini kamu meraih Kemenangan Kesuksesan Sedangkan dia Mendapatkan karma buruk ya Dari Apa yang dilakukan Yang dipikirkan Karena yang dipikirkan adalah Sifat narsisnya Disini malah Kamu mendapatkan karma baik Ya Kamu akan mendapatkan Suatu kemenangan Kesuksesan dalam keuangan Dan juga Tentang percintaan Akan banyak orang Suka sama kamu Ya Kamu menerima Keberuntungan nih Lambat tapi pasti ya Pelan tapi pasti Kita lihat Karma Karma Untuk orang yang Menyakitimu Tuh ya Jadi disini Ada Triparti Ya Tentang Kesabilan hidup Dan Yang dia dapat Adalah ya Karma Dari perbuatan dia Telah Menjadikan kamu Pilihan Menghianati kamu Ya Ini yang aku lihat Dan Disini kamu coba Untuk bersabar ya Dijadikan pilihan Ataupun Dijadikan kedua Ketiga ya Karena Kamu tahu Apa namanya Perbuatan Pasti ada balasan Sehingga kamu Diberikan Kesimbangan lagi Oleh Tuhan Ya Keberuntungan ada Sama kamu Dan Memang hubungan ini Memang sudah Jalannya Tuhan ya Udah ditakdirkan Seperti itu Tapi kamu disini Coba untuk menerima Belajar dewasa Tentang adanya Komitmen penuh Dengan Pengkhianatan Sehingga Kamu coba Untuk Berbagi lagi ya Kebaikan Dan juga Kesejahteraan Dalam Rezeki kamu Dengan orang lain Disinilah Kamu mendapati Timbal balik Ya Keadilan dari Tuhan Kamu disakiti Oleh Pasanganmu Tapi Kamu Tetap Memberikan Kebaikan Kepada Orang-orang Sekitar kamu Sehingga Kamu Mendapatkan Kemenangan Dari luka Batinmu Sedangkan Dia Dia mendapati Karma buruk ya Aku lihat disini Karena Dia mentinggalkan Kamu Demi Keseimbangan Hidupnya Dia Ya Itu yang Difikirkan Dan Dia seru Menghayal Kalau aku bilang Karena gak ada action Mikirin Mau happy Mau senang Mau stabil Memiliki banyak Pasangan Dan Kestabilan Tentang keuangan Dan terus Dipuji-puji Orang Disenangi Orang Gitu ya Tapi ternyata Gak ada Gak bisa Disini malah Kamu yang aku lihat Wow Dia coba Untuk bisa Memiroring Kamu ya Coba untuk Mengikuti Cara kamu Tapi Berbeda Jalan Ya Sedangkan Dia banyak Janji Tapi belum Bisa Terlaksanakan Sedangkan Kamu disini Coba untuk Tegar Coba untuk Berani Mengambil Langkah Menyembuhkan Dirimu Sendiri Ya Jadi Karma Untuk orang Yang menyakitiku Ya dia Dihinggapi Rasa Bersalah Menghayal Untuk Menang Dan Memang Dia ditakdirkan Akan Terhianati Terus Menerus Ya Karena Kamu sudah Menerima Pengkhianatan Dia Ya Disini Dan Aku Lihat Memang Dia Coba Untuk Mencari Kestabilan Hidup Terus Ya Dia Gila Perhatian Kalau disini Kamu malah Memberikan Perhatian Ya Walaupun Kamu terluka Kamu memberikan Perhatian Dengan Orang-orang Sekitar Kamu Yang Sekiranya Kamu Bisa Membantu Terutama Dalam Keuangan Ya I don't know What to say again With you Jadi dia bingung Mau komunikasi Lagi Dengan Kamu Apa Yang harus Dibicarakan Ya Karena dia Nggak Tahu Lagi Semuanya Sudah Blank Dan dia Hanya Bisa Menghayal Sekarang Tentang Keberuntungan Tentang Kestabilan Tentang Komitmen Ya Karena dia Narsis Yang dipikirkan Kesenangan Dirinya Dia Sendiri My Life So Lonely Sons You Go Jadi Dia merasa Kesendirian Ya Karena Buruknya Dia merasa Kesendirian Dan Dia Nggak Tahu Harus Bisa Ucapkan Apa Lagi Sama Kamu Karena Kamu Sekarang Hidupnya Sudah Lebih Beruntung Dibanding Dia Sebagian Dari Kamu Juga Sudah Ada Yang Menikah Dengan Orang Baru Atau Memiliki Bisnis Baru Never I'll Feel Happy Never I'll Feel Happy You With Others Jadi Dia Nggak Suka Kamu Dengan Orang Lain Ya Sebagian Sebagian Dari Kamu Sudah Sudah Mendapati Pasangan Baru Ya Makanya Dia Merasa Kesendirian Sekarang Sejak Kalian Sudah Berpisah Ataupun Ceraya Disini No Ready To Commitment Karena Dia Memang Nggak Bisa Berpegang Commitment Sifatnya Narsis Selalu Menginginkan Kebebasan Selalu Menginginkan Suatu Kestabilan Perhatian Banyak Orang Sedangkan Kamu Disini Orangnya Empatinya Tinggi Dan Kamu Selalu Memberikan Perhatian Dengan Orang Banyak Walaupun Kamu Tersakiti Gitu Ya Dia Berharap Dia Single Jadi Tidak Merasakan Sakit Hati Yang Teramat Dalam Jadi Dia Berpikir Kamu Sudah Terluka Dari Dia Karena Dia Telah Menghianati Kamu Dan Dia Merasa Kamu Menangis Terus Menerus Gitu Ya Dan Dia Pengennya Kamu Berhenti Menangis Karena Dia Merasakan Sakitnya Tentang Kesakitan Kamu Tapi Yaitu Dia Egonya Dia Ya Egonya Dia Karena Dia Orangnya Tidak Memakai Perasaan Tapi Memakai Hasrat Dan Juga Logika Sehingga Dia Menghianati Kamu Berkali Kali Dan Ini Memang Sudah Takdir Sebagai Pembayaran Karma Dan Kamu Mendapati Keberuntungan Dari Cara Dia Memperlakukan Kamu Karena Kamu Belajar 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 Tentang Spiritual Juga Disini Dan Menjadi Orang Yang Benar-benar Berpikir Positif Walaupun Proses Ini Bagus Energinya I Always Use Telepathic To Keep You Stop From Move On Dia Memakai Telepathic Buat Kamu Agar Kamu Tidak Bisa Move On Tapi Dia Juga Tidak Bisa Komitmen Sama Kamu Dan Dia Tidak Tau Harus Komunikasi Lagi Bicarakan Lagi Dengan Kamu Alas Apa Pertahankan Kamu Tapi Sejak Berpisah Dengan Kamu Dia Merasa Kesendirian Tapi Dia Juga Tidak Happy Kamu Dengan Orang Lain Ya Let's We Forgot The Past We Start New Chapter Dia Ingin Kembali Sama Kamu Sebenarnya Ya Ingin Kembali Tapi Dia Tidak Bisa Komitmen Guys Buat Apa Don't To Asing Your Time Gitu Ya Dan Dia Merasa Ya Coba Gue Sendiri Dulu Selalu Bicaranya Seperti Itu Jadi Seolah Dia Tidak Menunjukkan Tentang Keburukannya Dia Karena Dia Tidak Mau Disalahkan Ketika Lepas Dari Kamu Thank you To be In my Part of Life Ya Dia Berterima kasih Sama Kamu Sebenarnya Sudah Hadir Dalam Hidup Dia Karena Dia Melihat Kesungguhan Kamu Kedewasaan Kamu Banyak Berkembang Banyak Perubahan And I love Karmic Only For Loss And Money And I'm Jealous Might You Have Someone There Jadi Dia Cemburu Sama Kamu Menyangka Kamu Sudah Ada Orang Baru Yang Lebih Baik Dari Dia Dan Dia Mencintai Karmic Hanya Untuk Uang Dan Kesenangan Ya Aku Lihat Seperti Itu Dan Wow Oke Wow Dia Memimpikan Kamu Ya Atau Dia Stalking Kamu Dengan Orang Lain Ya Apakah Kamu Ada Orang Lain Dia Stalking Kamu Secara Diam Diam Dan Dia Melihat Kamu Sudah Happy Ya Dalam Kehidupan Kamu Aku Aku Lagi Seperti Itu Dan Dia Merasa Kesendirian Sekarang Gak Tahu Harus Berkata Apa Karena Dia Kesal Sendiri Dengan Kebohongan Yang Dia Simpan Yang Dia Pakai Untuk Bisa Mengikat Kamu Terus Bisa Menyakiti Kamu Terus Tapi Kamu Masih Masih Apa Ya Di bawah Happy Aja Ya Walaupun Kamu Tahu Gitu Kamu Disakiti Oleh Dia Jadi Karmanya Dia Dia Hanya Bisa Menghayal Sekarang Dia Kok Dibilang Depresi Bisa Ya Stress Ya Dan Yang Dipikirkan Adalah Kebohongannya Ketika Berumah Tangga Ataupun Mau Menikah Ya Jadi Banyak Kebohongan Yang Dia Buat Dan Sini Kamu Memang Sudah Bisa Kuat Menghadapi Kesembuhan Diri Kamu Sendiri Belajar Mengoreksi Kesalahan Kamu Ya Buat Kamu Dan Karmanya Dia Itu Ya Memang Sudah Takdir Sudah Karma Perjalanan Pembayarannya Jadi Pembelajaran Hidup Yang harus Dia Bayar Mau Baik Mau Buruk Ya Disini Dia ingin Banget Lupakan Masa Lalu Sama Kamu Ya Jadi Mulai Lagi Dengan Kamu Tapi Dia Nggak Bisa Komitmen Dia Nggak Bisa Berkata Jujur Selalu Berbohong Dan Dia Orangnya Juga Emosional Selalu Keselan Jadi Kalau orang Cepat Marah Karena Dari Kebohongannya Dia Efek Energi Negatif Disini Dan Dia Setiap Malam Di Tempat Tidurnya Ataupun Dia Ketika Sendirian Mau duduk Mau apa Di suatu Tempat Dia sedih Sedih Kenapa Dia sudah Menyakiti Kamu Tapi Kamu Masih Baik Saja Bahkan Kamu Lebih Baik Sekarang Kemudian Kamu Dipenuhi Keberuntungan Oleh Materi Orang-orang Sekitar Kamu Disini Dan Ini membuat Dia terbunuh Dia memikirkan Tentang karma Dia sendiri Dan Dia Tidak bisa Melakukan hal Apapun Hanya Membayangi Oh Gue harus Sukses lagi Gue harus Ini Ini Tapi Tidak Ada Tindakan Ya Oke So Aku harap Ini bisa Resangit Buat Kita Semua Jangan Lupa Bantu Subscribe Like Comment And Share Channel Aku Laki Terutam SN Take Care Of You Guys Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh